Intro Assalamualaikum Hai Sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel Dalam video kali ini, kita akan membahas asal mula terciptanya uang dan perkembangannya Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya Supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya Uang menjadi salah satu faktor penting di dalam hidup kita Hampir setiap aspek di hidup kita membutuhkan uang Dari biaya sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain Lalu bagaimanakah asal-usul terciptanya uang? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya Pada zaman dahulu, manusia berusaha memenuhi kebutuhan dengan cara berburu Membuat pakaian sendiri, minum dari sungai, dan hidup pun berpindah-pindah Pada masa ini, jelas uang belum ada Seiring berjalannya waktu, manusia mulai hidup menetap Mereka berkebun, berternak, dan mulai memproduksi barang-barang kebutuhannya Karena tidak lagi terus-menerus mengambil hasil alam begitu saja Maka, barang-barang yang diproduksi sulit dipenuhi Mereka membutuhkan hasil produksi orang lain supaya kebutuhannya tercapai Masa tukar-menukar atau barter Awalnya, barter adalah solusi untuk bisa saling menutupi kebutuhan satu sama lain Orang-orang bisa pergi ke pasar dan membawa barang-barang mereka Berharap menemukan orang yang membawa barang yang mereka butuhkan dan mau ditukar Akan tetapi, semakin lama kelemahan sistem barter ini semakin terlihat Dengan semakin sulitnya menemukan orang yang ingin ditukarkan barangnya Demi mengatasi masalah ini, akhirnya manusia berpikir untuk memutuskan Untuk membuat alat tukar dari barang-barang tertentu Bangsa Romawi misalnya, pada akhirnya menjadikan garam sebagai alat tukar di masanya Pada masa itu, garam cenderung barang yang mudah didapatkan dan diproduksi Garam bahkan membawa pengaruh besar bagi alat tukar sampai sekarang Garam dan barang lain yang berfungsi sebagai alat tukar kembali ditemukan masalah Barang-barang ini tidak punya daya tahan yang cukup lama Seiring perkembangan zaman, barang-barang ini pun digantikan oleh logam seperti emas, perak, dan tembaga Alasannya tentu karena emas dan perak punya nilai dan daya tahan yang lama Alat tukar ini dinamakan dengan uang barang Pada masa inilah, manusia lepas dari yang namanya sistem transaksi tukar-menukar barang Tetapi muncul masalah, karena logam tidak cocok untuk transaksi dalam jumlah besar Selain merepotkan, logam punya kekurangan yakni berat, perlu ruang yang besar, dan jumlah pengangkut yang banyak Hal inilah yang menyebabkan diciptakan alat tukar uang kertas Pada mulanya, kertas yang digunakan adalah kertas bukti-bukti kepemilikan emas atau perak Mulai saat itu, logam tidak banyak lagi dipergunakan dan orang-orang memilih untuk menggunakan kertas Bahkan saat ini bermunculan uang dengan sistem pembayaran digital Sejarah uang di berbagai bangsa Satu, sejarah uang pada bangsa Mesir kuno Zaman Mesir kuno itu terbagi menjadi dua fase Yakni, kerajaan Mesir lama dan kerajaan Mesir pertengahan Pada kala itu, yang dijadikan sebagai alat tukar adalah emas Sejumlah suku di pedalaman telah mengenal emas Menjadikannya sebagai alat budaya Khususnya sebagai perlengkapan persembahan spiritual Bahkan, mereka juga memakamkan Raja Tutankamen dalam sebuah peti emas Dua, sejarah uang pada bangsa Lydia Bangsa Lydia berada di sebuah daerah kuno di Asia Kecil Yang saat ini menjadi bagian sebuah provinsi di Turki Dipercaya bahwa kemunculan uang itu dicetuskan oleh bangsa Lydia ini Karena kala itu, mereka kesulitan dengan adanya sistem barter Ketika tengah bertransaksi jual beli Kemudian memberikan ide untuk membuat uang Tiga, sejarah uang pada bangsa Yunani Bangsa Yunani menjadikan emas dan perak batangan sebagai komoditas dalam bertransaksi Pada masa dimulainya pencetakan uang sekitar tahun 406 sebelum masehi Empat, sejarah uang pada bangsa Romawi Sebelum abad ketiga sebelum masehi, bangsa Romawi menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu Yang disebut sebagai Aes Tidak hanya perunggu, mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga Sosok yang dipercaya telah mencetaknya pertama kali adalah Numa atau Servius Tulius Lalu pada tahun 268 sebelum masehi, bangsa Romawi mencetak uang dinar dari emas Yang kemudian menjadi mata uang utama dalam kekaisaran Romawi Selain itu, di atas uang koin tersebut juga diukir bentuk Tuhan dan pahlawan-pahlawan mereka Hingga akhirnya pada masa kekaisaran Julius Caesar Beliau mencetak gambarnya sendiri di atas uang koin tersebut Lima, sejarah uang pada bangsa Persia Pada bangsa Persia, mereka mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia Setelah melakukan upaya penyerangan terhadap kerajaan Lydia di tahun 546 sebelum masehi Awalnya, uang dicetak dalam bentuk persegi empat Kemudian mereka mengubahnya menjadi bentuk bundar dan di atasnya diukir gambar tempat peribadatan Enam, uang pada pemerintahan Islam Pada masa pemerintahan Islam, sistem uang terbagi menjadi beberapa masa Yakni masa Kenabian, Kulafau Rashidin, dan masa Dinasi Islam Pada masa Kenabian, bangsa Arab belum memiliki mata uang tersendiri Sehingga masih menggunakan dinar emas Hercules, Bizantium, Dirham Perak dinasti Sasanid, dan mata uang bangsa Himyar Lalu pada masa Kulafau Rashidin Yang kala itu Abu Bakar Ashidik diangkat menjadi khalifah Beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang telah beredar Namun pada masa Khalifah Umar bin Khotob dicetaklah dirham Islam Dengan menambah kalimat Tauhid seperti Bismillah, Alhamdulillah, dan Muhammad Rasulullah Selanjutnya pada masa Dinasi Islam Baru ada mata uang yang benar-benar bercorak Islam Terutama pada Khalifah Abdullah Malik bin Marwan Perkembangan uang di Indonesia Perkembangan sejarah uang di Indonesia dimulai pada tahun 800-1600 Masehi Pada masa tersebut, transaksi jual-beli masih banyak dilakukan dengan menggunakan emas dan perak Produksi koin pertama bahkan berasal dari Dinasi Syailendra Pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi Selain itu, masyarakat juga menggunakan manik-manik sebagai alat tukar Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Dan akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Indonesia Kemudian pada masa akhir abad ke-13 Kerajaan Majapahit yang kala itu menerima kedatangan perdagang Cina Menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar Kemudian setelah itu, uang silih berganti bergantung dengan siapa yang berkuasa Misalnya jaman kolonial Belanda pada tahun 1752 Muncullah uang kertas pertama berkat pembentukan The Bank Koren dan Bank Van Lening Setelah VOC bangkrut, akhirnya Republik Batavia mengeluarkan mata uang sendiri Dan membuat koin golden perak pada tahun 1802 Pada masa penjajahan Jepang, pada tahun 1942 Membawa mata uangnya sendiri lalu membubarkan bank-bank bentukan Indonesia Termasuk The Javas Bank Kemudian pada tahun 1944 Jepang mengeluarkan uang yang dicetak dalam bahasa Indonesia Stok uang tersebut berlaku oleh pemerintah Indonesia Sampai pada tahun 1946 Ketika Indonesia merdeka 1945 Pemerintah pun dapat mencetak mata uang sendiri Dengan menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia Jika materi ini bermanfaat buat kalian Silahkan like dan share Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah Sampai ketemu pada materi selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!